Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, ayo kita berlatih 8.8 soal nomor 1 sampai dengan 5 ada di alaman 213 Baik, ibu langsung membahas Soal nomor 1 anak-anak, perhatikan gambar kubus KLMNOPGR di samping Untuk soal A, gambarlah semua diagonal sisinya dengan warna yang berbeda dan pada salinan gambar kubus KLMNOPGR yang berbeda Untuk soal B, berapa banyak diagonal sisinya? Untuk soal C, bagaimana kah panjangnya? Baik, ibu bahas dari soal A anak-anak Di sini sudah ibu gambarkan untuk diagonal sisinya Setiap sisi dari kubus ini memiliki 2 diagonal sisi anak-anak Jadi kalau sisinya ada 6, berarti jumlahnya semuanya ada 12 Depan 2, belakang 2, sisi samping kiri 2, samping kanan 2, sisi atas 2, sisi bawah 2 Jadi banyak diagonal sisinya ada 12 untuk soal B Ini sudah ibu jawab Selanjutnya untuk soal C, bagaimana kah panjang diagonal sisinya? Jelas panjang diagonal sisinya sama anak-anak Kalau di sini ini rusuknya di sini S, di sini S Maka karena ini segitiga siku-siku istimewa anak-anak ini 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat Maka di sini untuk panjang diagonal sisinya adalah S akar kuadrat 2 Untuk jawaban soal C Semua diagonal sisinya memiliki panjang yang sama Kalau di sini S, di sini S, di sini S akar kuadrat 2 Soal nomor 2 anak-anak Diketahui panjang sisi kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah 6 cm Tentukan panjang diagonal bidang Ini nama lainnya diagonal sisi anak-anak Diagonal ruang dan luas bidang diagonal Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H di atas Baik, ini untuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H Sudah ibu gambarkan Ini panjang sisi kubus di sini 6 cm Ini di sini 6 cm anak-anak Ini 6 cm Karena ini kubus berarti di sini sama panjang Ini 6 cm Selanjutnya kita menentukan panjang diagonal bidang terlebih dahulu Ibu mengambil A, C di sini Ini pada segitiga A, B, C di sini Ini panjang A, C Ini siku-sikunya di A, B di sini A, C ini merupakan sisi miring Berarti A, C kuadrat kita masukkan ke teorema Pythagoras A, C kuadrat ini sama dengan A, B kuadrat Ditambah dengan B, C kuadrat Kalau anak-anak mau cepat, cara cepatnya jelas di sini 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat 6, 6, 6, 6 akar kuadrat, 2 untuk A, C nya Sekarang ibu dengan cara menghitung Ibu lanjutkan Sama dengan A, B nya tadi 6 6 kuadrat Ditambah dengan 6 kuadrat Ini sama dengan panjang A, C di sini Akar kuadrat dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat berarti 2 kali 6 kuadrat Ini sama dengan 6 kuadrat di akar kuadrat ini menjadi 6 Ini akar kuadrat 2 tetap dalam bentuk akar kuadrat 2 Ini satu hanya adalah cm Selanjutnya, ini sudah A, C nya sudah ketemu anak-anak Ini 6 akar kuadrat 2 Ini selanjutnya kita menentukan panjang di akunan ruang Di akunan ruangnya ibu ambil A, G Cara cepatnya Di sini 6 akar kuadrat 2 Di sini 6 Maka A, G nya di sini 6 akar kuadrat 3 Ini Ini kalau ibu menghitung dengan teorema Pitagoras Untuk panjang A, G ini Ibu ambil A, G Ini pada segi 3 A, C, G di sini Ini sama dengan A, G kuadrat Sama dengan A, C kuadrat Ditambah dengan C, G kuadrat Ini sama dengan A, C nya tadi 6 akar kuadrat 2 6 akar kuadrat 2 Ini dikuadratkan Ditambah dengan C, G nya tadi 6 Dikuadratkan Ini sama dengan Ini 6 6 dikuadratkan 36 Dikalikan dengan Akar kuadrat 2 dikuadratkan kali 2 Ditambah dengan 36 Ini sama dengan 36 dikali 2 Ditambah 1 kali 36 Sama dengan Ini ibu di sini Panjang A, G Ini sama dengan 3 kali 3 kali 36 anak-anak Sama dengan Untuk 36 nya Ibu akar kuadrat menjadi 6 Akar kuadrat 3 Satuannya adalah Sentimeter Selanjutnya Kita menentukan Luas bidang diagonalnya Anak-anak Ini sudah Ibu gambarkan Bidang diagonalnya A, C, G, E A, C tadi Sudah diketahui Panjangnya 6 akar kuadrat 2 Untuk C, G nya di sini Ini 6 C, G Ini berbentuk persegi panjang Anak-anak Berarti Luas bidang diagonal Ibu mengambil Luas dari A, C, G, E Ini sama dengan Berarti A, C Dikali dengan C, G Karena persegi panjang Anak-anak Sama dengan 6 akar kuadrat 2 Dikali dengan 6 Ini sama dengan 36 akar kuadrat 2 Satuannya adalah Sentimeter Persegi Soal nomor 3 Perhatikan gambar di samping Ini gambarnya Ibu pindah ke bawah Tentukan luas daerah Segitiga A, C, E Baik kita cermati Balok A, B, C, D, E, F, G, H ini Ini segitiga A, C, E Untuk menentukan luas Segitiga A, C, E Kita harus menentukan Panjang A, C Terlebih dahulu Dengan segitiga A, B, C Di sini Siku-siku Di, B Di sini Baik kita cari Panjang A, C Terlebih dahulu Ini Pada segitiga A, B, C Ini Segitiga A, B, C A, C Kuadrat Ini sebenarnya Kalau di sini 9, 12 Kalau triple Pitagoras Jelas ini 3, 4, 5 Di sini Ini 3 Sini 4 Sini 15 Anak-anak Tapi ini Ibu menghitung A, C kuadrat A, C kuadrat Sama dengan A, B kuadrat Ditambah dengan B, C kuadrat Sama dengan A, B nya 12 Berarti 12 kuadrat Ditambah dengan B, C nya 9 kuadrat Ini Sama dengan 12 kuadrat 144 Ditambah 9 kuadrat 81 Ini maka Panjang A, C Ini sama dengan Akar kuadrat Dari 225 Anak-anak 225 Ini sama dengan 15 cm Ini sudah diketahui A, C 15 cm Selanjutnya Di sini C, G 8 cm Sama dengan A, E Di sini 8 cm Maka Maka kita bisa menentukan Luas segitiganya Luas dari A, C, E Luas A, C, E Sama dengan A, C Dikali dengan A, E A, C Dikali dengan A, E Tingginya Selanjutnya Dibagi 2 Sama dengan Berarti A, C nya Tadi 15 Dikali dengan 8 Selanjutnya Dibagi 2 Kita sederhanakan 2 bagi 2 1 8 bagi 2 4 Tinggal 15 Dikali 4 Sama dengan 60 Satuannya adalah cm Persegi Soal nomor 4 Anak-anak Perhatikan gambar berikut Kita cermati Ada balok A, B, C, D E, F, G, H Soalnya Tentukan luas Permukaan Prisma A, B, E D, C, H A, B, E D, C, H Untuk menentukan Luas permukaan Prisma ini Kita harus menentukan Panjang E, B Terlebih dahulu Anak-anak yang belum Diketahui Untuk panjang A, E Sama dengan C, G Kita ambil Segitiga E, A, B Di sini Panjangnya berarti 8 cm Kita ambil Segitiga E, A, B Ini siku-siku Di A Segitiga E, A, B Ini sisi miring Anak-anak Kalau cara cepatnya Ini triple pitagorasnya 8, 15, 17 Ini 17 cm Untuk E, B Tapi ini Ibu menghitung E, B kuadrat Ini Sama dengan A, B kuadrat Ditambah dengan A, E kuadrat Ini A, E kuadrat Sama dengan Berarti 15 kuadrat Ditambah dengan 8 kuadrat Anak-anak Ini sama dengan 225 Ditambah dengan 64 Maka panjang E, B Ini sama dengan Akar kuadrat dari 289 Sama dengan 17 Satuannya cm Sudah diketahui Panjang E, B 17 cm Sekarang kita menentukan Luas permukaan prisma Kita cermati Untuk menentukan luas Dari prisma ini Berarti Dua kali luas alas Anak-anak Dua kali Luas alas Ini ditambah dengan Sisi tegaknya Luas sisi tegaknya Anak-anak Luas sisi tegaknya Ini sama dengan Dua kali Karena ini segitiga Berarti Alas dikali tinggi Atau boleh Kita ambil A, B dikali A, E Di sini A, B Dikali dengan A, E Ini Dibagi dengan Dua Ini luas segitiga Ditambah dengan Keliling Keliling dari alas Ini Keliling dari alas Keliling alas Dikali dengan Keliling alas itu Berarti A, B Ditambah B, E Ditambah dengan A, E Anak-anak Nanti Keliling alas Dikali dengan B, C Di sini Kita ambil B, C Bisa ini Sama dengan Dua Dikali A, B Nya tadi 15 Dikali dengan A, E A, E Nya tadi 8 Ini dibagi Dua Selanjutnya Ditambah dengan Keliling alasnya Berarti 15 Ditambah 17 Ditambah 8 15 Ditambah Dengan 17 Ditambah Dengan 8 Ini Misalnya Dikali dengan B, C Tingginya Ini B, C Ini sama dengan Tinggi dari Prisma Dikali 4 Ini sama dengan 2 Dibagi 21 2 Dibagi 21 Tinggal 15 Dikali 8 120 Ditambah dengan Ini 32 40 Dikali 4 160 120 Ditambah 160 Sama dengan 280 Satuannya adalah cm Persegi Soal Nomor 5 Gambar Di samping Menunjukkan Sebuah Kubus Dengan Panjang Rusuk 5 cm Yang Dipotong Sehingga Salah Satu Bagiannya Berbentuk 5 Segitiga Atau Tetrahedron Tentukan Volume Kedua Bangun Hasil Perpotongannya Baik Disini Kubus A, B, C, D E, F, G, H Ini Panjang Rusuknya Tadi 5 cm Ini Karena Ini Kubus Berarti Panjang Rusuknya Sama Yaitu 5 cm Ini Ibu Menentukan Volume Dari Ini Terlebih Dahulu Potongan Limas Disini Limas Segitiga G, B, C, D Terlebih Dahulu Baru Kita Menentukan Potongan Yang Kedua Kita Menentukan Terlebih Dahulu Volume Dari G Ini Limas Segitiga G B, C, D B, C, D Rumus Untuk Limas Berarti Ini Satu Per Tiga Ini Satu Per Tiga Luas Alas Dikali Tinggi Satu Per Tiga Dikali Dengan Luas Alas Dikali Dengan Tingginya Sama Dengan Satu Per Tiga Alas Berbentuk Segitiga Siku 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 Di C Disini Berarti 5 Dikali 5 5 Dikali Dengan 5 Selanjutnya Dibagi 2 Dikali Dengan Tingginya Juga 5 Sama Dengan 5 5 5 5 5 125 Per 6 Ini Kalau kita Jadikan Bentuk Pecahan Ini Bu Jadikan Bentuk Pecahan 125 Dibagi 6 Kali 2 12 5 Dibagi 5 0 5 Ini Sisa 5 Berarti 5 Per 6 Anak Anak Ini 20 25 Per 6 Satuannya Adalah Sentimeter Kubik Selanjutnya Potongan Yang Kedua Berarti Kita Menentukan Volume Dari Bangun Disini ABD EFGH Atau EFGH ABD E F GH ABD Ini Berarti Sama Dengan Volume Dari Volume Dari Kubus Ini Sama Dengan Putus Di bawah Volume Dari Kubus Dikurangi Dengan Volume Dari G B C D Volume Dari Kubus Berarti 5 Kali 5 Kali 5 5 Dikali 5 Dikali 5 Dikurangi Dengan Tadi 25 Per 6 Ini Berikan Sama Dengan Di bawah Saja Sama Dengan Ini 5 Per 6 Ini Sama Dengan 5 Pangkat 3 125 Dikurangi Dengan 20 5 Per 6 Ini 25 Ini Kalau Dikurang Dengan 20 Berarti Masih 5 Dikurang Masih 5 5 Utus Dikurang 5 Per 6 4 1 Per 6 Berarti Masih 104 1 Per 6 Satuannya Adalah Sentimeter Kubik Baik Ibu Sudah Selesai Membahas Materi Ini Terima Kasih Anak-anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima Kasih Terima 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 Terima